Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes Salah satu pelatih yang begitu disegani di kanca persepak bolaan tanah air Terbukti saat menukangi Arema FC Robert Rand Albert mampu mempersembahkan gelar kasa tertinggi Liga di Republik ini Kejenisannya pun berlanjut tak kalah menukangi PSM Makassar Ets, namun kali ini kita tidak akan membahas perihal karirnya Melainkan sosok cantik bagai bidadari yang kini menghias hari-harinya Tentu wanita yang satu ini akan membuat kalian iri dengan opa-opa yang satu ini Nah, penasaran dengan kisah cinta sang mener? Simak tayangan berikut And so, let's check this out Mengawali karir sepak bola profesional Sebagai pemain di Ajax Amsterdam Roberts lebih banyak berkutat sebagai anggota tim Lapis Tiga Melihat karir Solamandek, dirinya memilih berpetualang ke Perancis Setahun di negeri Eiffel bersama Slammer Food Roberts pun memilih Kanada jadi tempat berlabuh dengan memperkuat Vancouver Whitecaps Yang saat itu mengikuti North American Soccer League Ya memang sih, meski kerap bergonta ganti klub Akan tetapi jika melihat data yang dilansir dari laman wikipedia.com Akan tetapi karir sepak bolanya terbilang biasa-biasa saja Singkat cerita, tepatnya di tahun 1984 Ia memulai melatih yang kala itu dirinya diberi kepercayaan oleh klub Haters Aiki Setelah beberapa musim di Liga Sweden Ia pun memilih terbang ke negeri jiran untuk menukangi kedai FA Siapa sangka jurutaktik kelahiran 14 November 1954 ini Justru menemukan tambatan hati di Malaysia Ya memang sih, niatnya hanya ingin mencari peruntungan di negeri tetangga kita itu Namun sering berjalannya waktu tanpa sengaja Robert Srens Albert Bertemu dengan Tava Tanabal Wanita dengan paras cantik di sana Selanjutnya di taktik yang sudah terlanjir jatuh hati pun Menikahi Tava dan dikaruniai seorang putra Yang mereka beri nama Arjen Roberts Kebersamaan keluarganya pun sempat terpisah beberapa saat Tepatnya pada tahun 2009 Coach Roberts menerima pinangan dari Arema Malang Dan pada musim selanjutnya Ia menuju ke PSM Makassar Sebelum kembali ke negeri jiran Untuk menukangi Sarawak FA Nah pada tahun 2016 Ia lagi-lagi ditunjuk untuk menjadi pelatih kepala Joko Eja Roberts pun menyetujuinya Lantaran ia menganggap masih ada misi yang belum tuntas di bumi Angim Mamiri Beberapa tahun di sana ia berhasil merubah pasukan Romang Yang tadinya terseok-seok di papan tengah Hingga mampu menjadi pengguni kelas semen papan atas Pasiasan mener julukan akrabnya merasa puas Dengan apa yang telah dimulainya Ia kemudian mencoba peruntungan baru bersama Persib Bandung Pelatihan cukup terkenal kerap mengkritik persepak bolaan tanah air ini Baru saja mengejutkan beberapa media Lantaran melalui unggan postingan Instagram pribadi miliknya Robert Ryan Albers memamerkan kehamilan sang istri barunya Bernama Kei Ziau Maureen Usut punya usut, keduanya ternyata sudah menikah pada 12 Juni 2020 lalu Hmm, udah penasaran ya dengan sasab istri dengan pelati Persib ini Hiops, rupanya Kei Zia seorang pengusaha asal Makassar Membuka bisnis produk sepatu dan sandal lokal Dengan brand VR Mosel Selain itu dia membuka gerai kecantikan Usahanya bergerak di bidang kecantikan Ianya salon MDM Mosel Kini pasangan Robert dan Kei Zia tengah diselimuti kebahagiaan Pasalnya mereka baru saja menyambut kelahiran anak pertama Berjenis kelamin laki-laki Yang bernama Asher Alexander Albers Wah, selamat ya Coach Walaupun usia mereka cukup jauh nih guys Bahkan umur dari istri barunya itu Tidak terlalu jauh Berbeda dengan sang anak pertama Robert seolah tasungkan Untuk membagikan momen-momen kehangatannya Hal itu pun terlihat dari unggahannya Tak kalah keduanya berfoto memberi ucapan selamat hari raya nyepi Hingga menikmati waktu bersama Itulah tadi kisah cinta sang pelatih asal Belanda Robert Strain Albert Meski usianya sudah tidak muda lagi Soal urusan asmara tidak boleh dipandang sebelah mata Thank you for watching And see you next time Terima kasih telah menonton!